Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai, kembali lagi di channel youtube Idapar Hari ini aku mau share tentang Sinking Fun Jadi ini adalah Sinking Fun pertama aku Jadi tujuannya aku bikin ini sebenarnya biar lebih asyik aja gitu buat nabung gitu Nah tujuannya itu adalah untuk ngumpulin uang supaya aku bisa traveling gitu Jadi ini buat uang liburan gitu loh Atau misalkan kalian punya planning pengen ngumpulin buat beli sesuatu atau apapun itu Nah kalian bisa pakai metode ini Jadi tujuan utamanya itu Bikin hati kita happy gitu ya Buat jalan-jalan Kemudian bareng keluarga dan lain-lain gitu Nah itu tujuan utama aku yang pertama Nah kemudian nabungnya itu berapa sih nominalnya Kalau aku ditargetinnya itu kan pengen ngumpulin uangnya itu 3 juta buat liburan itu Nah dan nabungnya sendiri aku pilih 100 ribu per 1 kali nabung gitu Tapi ini tabungan Nabungnya itu nggak ditarget misalkan dalam 1 bulan itu harus masuk berapa kali Apakah itu misalkan per minggu 100 ribu itu nggak ya Jadi aku nabungnya itu sesuai dengan apa yang misalkan per bulan itu aku target 4 kali aja gitu nabungnya Jadi ini tuh 3 juta aku bikin berapa kolom ya 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Aku bikin 10 kolom gitu 10 kolom Eh 30 kali Jadi aku bikinnya itu 30 kali nabung Dan yang kedua Ini aku bikin challenge nabung nominanya itu 20 ribu Nah kalau ini terserah sih buat apa aja Buat kebutuhan apa gitu Kalau misalkan ada kebutuhan yang mendadak Atau misalkan ada anak aku ulang tahun Atau suami aku ulang tahun dan lain-lain Kita bisa ngambil dari challenge yang Rp 20 ribu ini Tapi sebenarnya sih aku belum prepare Eh sorry belum planning ya Maksudnya uang Rp 20 ribu ini Yang dari challenge Rp 20 ribu itu mau dipake apa Aku belum terpikirkan Jadi ini buat jaga-jaga aja apa salahnya gitu ya Nabung Rp 20 ribu gitu Nah untuk waktunya sendiri itu tergantung kita yang nentuin Jadi kalau misalkan aku nabungnya itu mau berapa kali Mau berapa kali nih dalam sebulan Nanti aku bakalan share di Youtube aku Karena setiap aku mau masukin uang sinking fund Itu aku bakalan bikin kontennya gitu Terima kasih telah menonton Next yang ketiga itu aku bikin challenge Rp 5 ribu nabungnya itu Nah uangnya buat apa sih Kalau misalkan udah terkumpul lumayan banyak gitu Nah ini bisa digunain buat shopping aja sih sebenernya Atau misalkan buat kebutuhan-kebutuhan lain Diantarnya misalkan beli baju Kemudian beli tas, beli sepatu, lain-lain-lain Jadi itu sesuai kebutuhan aku aja sih Cuman aku gak yang terlalu Tiap bulan beli sepatu, tiap bulan beli baju Enggak juga sih Itu tergantung kebutuhan dan tergantung Butuh banget gak sih ini baju buat dibeli gitu Baru aku beli Kalau misalkan yang gak butuh-butuh banget Ya nanti aja lagi ya kita save money dulu gitu Sampai jumpa di video selanjutnya Oke jadi itu adalah info mengenai Sinking Fund dari aku Aku sih metodenya mungkin kayak gini aja ya Maksudnya tuh yang penting asik aja Yang penting kayak semacam gak ada tuntutan berat gitu Duh gue kuduh ngumpulin duit nih Misalkan 3 juta buat liburan Gak seperti itu ya Jadi kalau menurut aku pribadi Ah nanti misalkan mau liburan Kita ngumpulin dulu duitnya dulu Tergantung kapan beres nominalnya Misalkan 3 juta itu dalam berapa waktu Itu tergantung aku sendiri Waktunya kapan Cuman aku bakalan rajin nabung buat Sinking Fund ini Karena biar liburannya lebih cepet gitu Nah buat temen-temen yang Perlu metode ini juga Kalau misalkan mau liburan Atau misalkan mau planning apapun Boleh banget nih jadi referensi Tapi mungkin harus lebih konsisten aja ya nabungnya Kalau misalkan uang tersebut Mau dipake secepatnya gitu Atau misalkan Tentunya harus Waktunya harus ditentuin gitu Untuk challenge yang 5 ribu rupiah Sepertinya sih gak terlalu berat ya Mungkin bisa Sisa jajan atau sisa makan Itu kita bisa simpen gitu Jadi semoga kita bisa nabung ya Sisa jajan atau sisa makan Nah ini adalah amplop yang aku gunakan Yang pertama aku buat untuk travel Jadi amplop ini untuk nyimpen uang Sinking Fund travel Terus yang kedua itu Ini untuk challenge yang 20 ribu Jadi aku taruh di amplop yang kedua Terus yang ketiga itu adalah Challenge RP 5000 Jadi aku simpen di amplop yang ketiga Nah semoga aku bisa konsisten terus ya Untuk nabungnya Dan semoga kalian juga yang pengen nabung Sinking Fund kayak gini Semoga bisa berhasil Buat temen-temen yang udah nonton Makasih banyak ya Jangan lupa like, comment, subscribe Di video channel youtube aku Dan see you on my next video Bye bye